selamat pagi menjelang siang bulu warmo waduh sudah awal bulan agustus aja nih awali bulan ini dengan senyuman karena sudah mulai gajian ya baik kita sekarang mau mengulas kembali berita-berita terhangat yang disajikan warta bromo pada akhir bulan kemarin atau kemarin 31 Juli gitu loh dalam koran online edisi 1 Agustus 2019 oke berita pertama dari probolinggo bulu warmo sebuah kiosk bensin di dekat pasar wangkal kecamatan gading ludes terbakar api nah ini dugaan sementara gara-gara ada anak kecil yang bermain korek api hingga kiosk bensin ini terbakar jadi kebakaran ini memang terjadi pada kemarin salah seorang bukan salah seorang sih pemilik kiosk itu sedang melakukan pengisian bensin jadi dipindah dari jerigan ke botol nah setelah itu ada anak tetangganya yang bermain di kiosk itu dan ternyata dia membawa korek api terus langsung dinyalakan gitu loh akhirnya si korek api ini apinya ini langsung menyambar proses pemindahan bensin ini jadinya terbakar deh ludes aduh hati-hati ya ibu-ibu bapak-bapak kalau punya anak jangan diperbolehkan main korek api berbahaya baik kita lanjut ke berita lumajang Bolo Warmo seorang pendaki asal bangkalan nekat naik ke puncak gunung Semeru padahal jarak amannya nih 2 km jadi ketika dia turun dari puncak jatuh di lereng Cemoro Tunggal gitu jadi awalnya nih mereka sudah membuat perjanjian untuk hanya naik ke pos Kalimati karena jarak aman dari gunung Semeru itu dari kawahnya itu dari puncaknya itu yakni 2 km nah ternyata mereka nekat menerobos awalnya nih ada 5 orang ya jadi yang 3 itu taat aturan dengan tetap ada di pos Kalimati yang 2 berusaha naik nah satu orang pemimpin rombongan itu yang naik ya satu orangnya naik terus dia itu kayak turun gitu dia turun karena memang gak kuat di jalan tapi satu orang lagi namanya Galuh Cahyarabani dia nekat naik ke atas Bolo Warmo jadi akhirnya saat perjalanan turun dia jatuh dan karena memang sudah ada perjanjian akhirnya semua pengobatannya pengobatannya itu ditanggung oleh pihak keluarga makanya Bolo Warmo gak boleh ya nerobos-nerobos kayak gitu harus tuh nurut dengan himboan yang ada untuk keselamatan diri kita sendiri Bolo Warmo di Kabupaten Pasuruan banyak sekali guru sukarelawan atau guru sukwan yang nasibnya masih belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Ketua PGRI Kabupaten Pasuruan pun mendesak supaya guru-guru sukarelawan yang sudah puluhan tahun mengabdi untuk mengajar di sekolah di Kabupaten Pasuruan bisa mendapatkan perhatian meskipun perhatian itu sangatlah kecil seperti itu jadi memang perhatian dari pemerintah itu sangat kecil karena tidak ada apa ya namanya pemerintah secara yuridis itu tidak mengakui keberadaan guru sukwan padahal mereka itu sangat penting loh yang membantu sekolah untuk mengajar itu ya guru sukwan itu salah satunya seperti itu dan gajinya selama ini per bulan hanya sekitar 150 ribu rupiah jika dipikir ya gak cukup lah buat kebutuhan sehari-hari jadi semoga bisa mendapatkan solusi yang solutif untuk guru sukwan ini terakhir Bolo Warmo ada berita yang cukup bikin ketawa sih jadi tersebar banner yang berisi tentang apa banner kepala desa gitu banner kampanye nah ada calon kepala desa namanya Yati dan Sujai jadi dua orang ini ternyata suami istri Bolo Warmo lucunya ini ya lucu sih jadi Bu Yati ini mempunyai visi-visi yang sangat unik banget jadi visi-visinya itu menjadi istri soleha terus misinya mendampingi suaminya yang Pak Sujai ini mencalonkan menjadi kepala desa di daerah Jerbeng kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Bolo Warmo jadi semua visi-visinya itu masih sangat berhubungan dengan suaminya yang juga mencalonkan diri jika dilihat dari visi-visinya ini rupanya sebenarnya Pak Sujai itu merupakan calon tunggal seperti itu jadi sepertinya Bu Yati ini ikut mencalonkan diri supaya suaminya bisa segera mengikuti pemilihan kepala desa yang jatuh pada kemarin 31 Juli 2019 karena visi-visinya lucu banget nih Bolo Warmo jadi yang misinya yang visinya itu menjadi terseleha yang misinya itu mendampingi suaminya supaya bisa memenuhi persyaratan proses pilkades ini terus juga mendukung mendampingi dan mendoakan suami ketika menjabat kepala desa aduh ada-ada aja ya Bu Yati ya ya semoga apa proses berbakti kepada suami ini bisa sesuai dengan harapan yang ada Baiklah Bolo Warmo itu dia tadi Koron Online edisi 1 Agustus 2019 selamat menjalankan hari-hari yang indah dan jangan lupa update terus informasi di www.wartabromo.com dan wartabromo.tv sampai jumpa jumpa sub indo by broth3rmax